Intro Apa syarat musafir boleh mengkosor sholat? Baik, maksud dari mengkosor sholat di sini adalah Meringkas sholat yang tadinya 4 rokaat menjadi 2 rokaat Berarti yang bisa kita kosor hanya sholat yang berjumlah 4 rokaat Seperti sholat zuhur, asar, dan isya Dan tidak berlaku untuk sholat-sholat yang berjumlah 2 rokaat dan 3 rokaat Seperti sholat subuh dan maghrib Jadi tidak semua syafar itu diperbolehkan untuk melakukan kosor Atau tidak semua syafar diperbolehkan untuk mengkosor sholat Dalam hal ini, ulama memberikan syarat-syarat atau kriteria syafar Yang membolehkan seseorang untuk mengkosor sholat Untuk kriteria yang pertama atau syarat yang pertama adalah niat Jadi sejak awal si musafir tersebut sudah berniat untuk melakukan syafar Sejak ia dari rumah sehingga nanti baru dia boleh untuk mengkosor sholatnya Tidak berlaku bagi orang misalkan yang diculik Kemudian dibawa ke luar negeri atau ke tempat yang jauh Dan dari awal pun dia sudah tidak punya niat untuk mengkosor sholat Untuk syafar, maka tidak berlaku atau tidak boleh baginya untuk mengkosor sholat Kemudian untuk yang kedua, dia mencapai jarak minimal Nah, untuk jarak minimal bagi seseorang atau bagi seorang musafir yang boleh mengkosor sholat itu Minimal adalah jaraknya 89 km ke atas Maka ketika misalkan seorang musafir di sini mencapai jarak tersebut Dia boleh mengkosor sholatnya Dan untuk yang kriteria ketiga atau syarat yang ketiga adalah Keluar dari waton atau tempat tinggalnya Dalam hal ini mungkin bisa jadi dia bisa keluar dari tempat tinggalnya Atau dari wilayah tempat tinggalnya Sehingga sejak saat itu barulah ia boleh mengkosor sholatnya Jadi dia tidak boleh mengkosor sholat dimulai dari rumahnya Jadi dia harus keluar rumah terlebih dahulu Kemudian untuk yang keempat Dalam syafar ini si musafir harus punya tujuan tertentu Tujuan dia ini untuk apa? Nah, ketika dia mempunyai tujuan tertentu Maka dia harus, maka dia boleh mengkosor sholatnya Kemudian syafar yang dia lakukan Atau syarat yang kelima atau kriteria yang kelima Adalah syafar yang mubah Atau syafar yang diperbolehkan Bukan syafar untuk maksiat Misalkan dia pergi atau pergi keluar kota Dan kemudian memenuhi jarak minimal syafar Tapi syafar yang dilakukan adalah syafar maksiat Maka dalam hal ini Dia tidak diperbolehkan untuk mengkosor sholat Maksudnya syafar maksiat adalah mungkin dia keluar kota Atau pergi untuk merampok, mencuri Atau membeli khamar dan lain sebagainya Itulah beberapa kriteria-kriteria Seseorang dapat mengkosor sholat Menurut para ulama Terima kasih kerana menonton!